Ini adalah part kedua dari tema konten bagaimana membuat video yang bagus hanya bermodalkan smartphone layaknya seorang profesional. Di part kedua, kita bicara yang namanya komposisi. Dimana komposisi inilah yang membedakan antara amatir dan profesional. Bagus apa tidaknya video itu ada di pengaturan komposisi. Nah, komposisi itu kan sebenarnya banyak. Tenang aja, gue akan bahas satu demi satu. Yang pertama yang harus kalian pahami adalah yang namanya rule of third. Kalau di kamera kalian, misalnya tinggal aktifkan saja yang namanya grid. Nah, garis-garis inilah yang nanti kita gunakan untuk membagi frame supaya bagus. Misalnya kalau yang nggak ngerti ya, pasti kalian akan ngambil apa-apa di center, apa-apa di center, mau objek, mau subjek gitu, manusia. Maka semua center, tidak ada dinamisnya. Pasti videonya akan jelek, membosankan boring. Rasa nyaman, rasa luas yang bisa kita tunjukkan seharusnya itu jadi hilang. Kenapa? Karena apa-apa semua center. Sehingga posisi subjek itu menghalangi besar atau panjangnya stasiun ini. Nah, perhatikan pada saat gue menaruhnya pada sisi rule of third sebelah kanan. Dimana sekarang kalian bisa lihat, mulai stasiunnya terasa panjang, subjeknya bisa terlihat ekspresinya, dan kalian bisa melihat semua kegiatan yang ada di sana. Areanya terasa luas, subjek pun terlihat sangat jelas. Sehingga mulai sekarang kalau kalian ingin mengambil sebuah momen yang ingin menunjukkan sebuah lokasi, dan juga di situ ada subjeknya, maka kalian harus paham membaginya dengan rule of third ini. Misalnya area di rule of third sebelah kanan, subjek di rule of third sebelah kiri, misalnya. Sehingga area tercapture, subjek pun tercapture dengan baik, mulai ekspresi dan lokasi. Oke? Kita lanjut di part ketiga. Terima kasih telah menonton!